Intro Pemirsa Pemerintah Pusat mencoret 8 proyek strategis nasional PSN semester 1 tahun 2022 salah satunya Bandara Bali Utara padahal dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali telah disepakati lokasi rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumber Kelompok, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng Di konfirmasi soal ini Ketua Pancus dan Perda RTRW Provinsi Bali 2022-2024 Anak Agungura Adi Ardano membenarkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali ini mengaku sudah mengetahui rencana pencoretan pembangunan Bandara Bali Utara itu Protisi PDI Perjuangan ini menjelaskan alasan pencoretan itu salah satunya karena lahan di kubu tambahan sulit dieksekusi sebagai lokasi Bandara Bali Utara Lahan itu disewa pihak lain dan HGB tanah tersebut dijaminkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman sekitar 1,4 triliun Namun lanjutnya dengan kesepakatan substansi tata ruang dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali telah disepakati perubahan lokasi rencana pembangunan Bandara Bali Utara ke Desa Sumber Kelompok, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng Apalagi di Sumber Kelompok ada tanah Pemprov Bali seluas 180 hektare Meskipun luasan tanah ini tidak cukup untuk sebuah bandara internasional namun ada rencana bandara baru itu mengambil sebagian hutan dari Taman Nasional Bali Barat Belanjut Adi memaparkan dicoretnya proyek Bandara Bali Utara dari PSN juga dikarenakan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Pembangunan Bandara Bali Utara tidak dilanjutkan karena pembangunannya pindah ke Sumber Kelompok, Gerogak akibat Bandara Bali Utara dikeluarkan dari PSN Winato Bali Post melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!